Sejarah Kutacane Aceh Tenggara pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia, desa kecil ini pun tidak ketinggalan untuk ditempati oleh Belanda. Tahun 1908, pertama sekali Belanda masuk ke Kutacane, ketika itu Kutacane masih merupakan sebuah desa kecil bernama Pasir Gala dan pemerintah Belanda sendiri bertempat tinggal di Kutari. Pada tahun 1920 dengan pertimbangan tertentu oleh pemerintah Belanda, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pasir Gala oleh pendatang dan penduduk mulai mendirikan rumah dan warung-warung di sekitar pusat pemerintahan Belanda, akhirnya menjadi sebuah kota kecil yang disebut Kutacane. Pusat pemerintah Belanda di Kutari kemudian dinamakan sebagai Kutacane Lama. Berakhirnya pemerintah kolonial Belanda, kemudian diganti oleh penjajahan Jepang, Kutacane tidak berubah dan sampai kekuasaan pemerintahan Jepang berakhir. Kutacane dipimpin oleh seorang kepala kampung. Pada zaman revolusi fisik, Aceh sebagai daerah modal tidak mampu diduduki oleh tentara Belanda, Kutacane sebagai kota kecil yang terdekat dengan daerah pertempuran menjadi tempat pelarian yang sangat aman bagi pengungsi-pengungsi dari Sumatera Utara. Kutacane semakin ramai dan berkembang dari segi kependudukan. Demi kelanjutan hidup mereka, pendatang-pendatang baru mulai membuka hutan lebat menjadi ladang-ladang dan daerah sepanjang lawe alas dan lawe bulan sebagai daerah persawahan. Tanah yang subur diiringi kerja keras, Kutacane dan daerah di sekitarnya sudah berkembang menjadi daerah penghasil beras. Revolusi fisik berakhir, hubungan dagang dengan Sumatera Utara lancar. Faktor komunikasi yang sangat buruk dengan daerah Aceh lainnya, terutama tetangga dekat, yaitu Takengon, sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, saat itu Aceh Tenggara termasuk Aceh Tengah, maka demi lancarnya roda pemerintahan, di bekas kewedanaan Tanah Alas dan Gayo Lues tersebut terbentuklah perwakilan Kabupaten Aceh Tengah di Kutacane. Saat itu Kutacane masih dipimpin oleh seorang kepala kampung yang tunduk pada administrasi pemerintahan kecamatan Bambel yang ibu kotanya Bambel. Perkembangan Kutacane dengan aktivitas-aktivitas yang ada semakin tidak mampu diurus oleh seorang berpangkat kepala kampung, untuk ini pada tahun 1966 dibentuklah kecamatan Babu Salam dengan ibu kotanya Kutacane. Kutacane didirikan sekitar tahun 1904 oleh G.C. Evanda Allen. Ada dua versi yang masuk akal awal mula dari kata Kutacane. Versi pertama Kutacane berasal dari dua suku kata yakni Kuta dan Cane yang mana Kuta dalam bahasa Alas artinya adalah Kota sedangkan Cane dalam bahasa Belanda berarti Tebu. Versi ini kurang dipercayai dikarenakan Kutacane dari dulu sampai sekarang tidak dikenal sebagai penghasil Tebu, dan Tebu di Kutacane tergolong sedikit di antara daerah-daerah lainnya di Aceh Tenggara. Versi kedua adalah Kutacane diambil dari kata bahasa Inggris yang mana dalam bahasa Inggris Cane adalah rotan atau tempat pemukulan. Pada versi kedua dimana sejak dahulu daerah Kutacane dan sekitarnya adalah penghasil rotan yang berkualitas, dan juga yang membuat versi itu semakin kuat adalah sejak kota ini didirikan dan didorong dengan daerah yang terpencil. Pemerintahan Hindia-Belanda membuat Kutacane sebagai tempat tahanan atau semacam penjara bagi pemberontak dan lawan politik yang tidak menyukai Belanda tetap bercokol di daerah Aceh, dan kebanyakan dari mereka banyak yang disiksa oleh tentara Belanda. Terima kasih sudah menonton!